Intro We are back on Newstar Nah, style lovers lagi bingung mencari referensi tempat makan yang gak biasa Newstar punya referensinya untuk kalian nih Restoran yang menjual makanan khas Spanyol Tapi dengan harga yang sangat terjangkau Di sini kalian juga bisa merasakan suasana Seperti berada di Spanyol yang home banget Seperti apa ya? Ini dia Intro Intro Ingin merasakan masakan khas Spanyol di pusat kota Jakarta? Pas banget di style lovers Kali ini saya akan mengunjungi salah satu restoran Yang khusus menyajikan makanan dengan cita rasa Spanyol Intro Nah, style lovers ini dia Salah satu restoran yang menjadi referensi kalian nanti Ini merupakan restoran Spanyol Yang menjual makanan khas untuk daerah Spanyol Seperti apa ya? Yuk kita lihat aja ke dalam Intro Di restoran ini kalian akan merasakan suasana Seperti berada di rumah yang nyaman Oscar Urzelay Sang pemilik resto ingin setiap tamu merasakan Suasana di Spanyol melalui restorannya Intro Pertahun-tahun menjadi koki di hotel dan restoran Pada tahun 2000 Oscar yang penasaran dengan kuliner Asia Melakukan perjalanan ke Singapura Hingga akhirnya membuka restoran di Jakarta Namun makanan Spanyol tetap menjadi pilihan Karena dirasa cocok dengan iklim tropis Pertahun-tahun-tahun-tahun Pertahun-tahun Makanan Spanyol Makanan seperti pahaya bisa kalian temukan disini Saya pun mendapat kesempatan untuk mengetahui cara memasak pahaya yang sebagian besar berisi makanan dari laut Ternyata sebagian besar bahan baku yang digunakan berasal dari Indonesia Kecuali beras khusus dan olive oil yang diimpor dari Spanyol Oscar memilih sendiri bahan baku yang akan dibeli Mulai dari daging, ikan, hingga sayuran Setelah memasak pahaya Kini saatnya memasak makanan khas Spanyol berupa sup Yakni tapas atau yang dikenal dengan tapas show Terbuat dari tomat, timun, bawang bombay, dan bawang putih Sangat menyehatkan untuk tubuh Tapas di restoran ini terdiri dari banyak jenis lost allovers Mulai dari seafood hingga sayur-sayuran Di restoran yang berdiri sejak setahun lalu ini Kalian bisa menikmati makanan yang tak pernah kalian temui sebelumnya Tak hanya menikmati makanan, stallovers juga bisa menikmati dekorasi yang berisi informasi tentang Spanyol Oke stallovers tadi sudah lihat cara pembuatannya Dan ini dia hasil-hasil makanannya Nah ini adalah paila yang terbuat dari nasi Tadi ada beras dari Spanyol yang diberi rempah-rempah Lalu ada udang, ada kerang, ada cumi Lalu inilah hasilnya Jadi sebenarnya ini paila merupakan makanan khas dari Valencia Spanyol Yang biasanya dibuat khusus untuk hari minggu Atau perayaan besar seperti paila Nah untuk restoran review selanjutnya Tetap di news tak Sajian yang cukup membuat penasaran untuk mencoba masakan ala negeri Spanyol ini ya stallovers ya Well we move to the next information Stallovers banyak cara untuk menyalurkan kreativitas ini ya Seorang ibu asal Malaysia bereksplorasi lewat makanan di atas piring yang ia buat dalam bentuk lucu untuk kedua putrinya Well seperti apa bentuknya? Let's check them out Menyajikan makanan untuk anak di rumah dengan susunan yang rapi dan lucu selalu menjadi tantangan para ibu rumah tangga ya Namun itu sebuah perkara mudah bagi Samanta Lee Seorang ibu asal Malaysia ini suka berkreasi dengan makanan di atas piring sebelum menyatapnya di stallovers Samanta menyusun menu dessert dalam bentuk tokoh kartun Snoopy yang menjadi favorit anak-anak Snoopy yang sedang membakar marshmallow di malam hari ini terlihat lucu dan mengemaskan ya Gambar Snoopy sendiri terbuat dari roti panggang yang dipadukan dengan selai coklat Tokoh superhero Batman dibuat Samanta dari nasi putih yang dicampur keju dan juga nori Well sudah pasti membuat anak semangat untuk menyatapnya ya Begitu juga dengan tokoh ratu jahat dan sang putri salju yang menjadi inspirasi Samanta Sang mother monster Lady Gaga juga terlihat sangat lucu dikreasikan olehnya Selain itu Samanta juga berkreasi dari games yang disukai anak-anak Sebut saja Angry Birds, Hello Kitty, Miffy, Betty Boop, Puka dan tak ketinggalan Minions dari film Despicable Me Selain mengkombinasikan berbagai jenis makanan, Samanta juga memakai alat-alat sederhana seperti gunting dan tusuk gigi untuk membuat karya uniknya Bravo That looks really cute Nah setelah lovers jangan kemana-mana ya Karena sesaat lagi akan ada informasi seputar akun Instagram sejumlah tokoh kartun Disney So stick around guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!